Hai Assalamualaikum Om Ipin Alhamdulillah baru sempet ini nih nyobain mobilnya nih setelah sekian hari udah dibenerin dan kemarin hari Kamis udah diganti untuk ini valve turbonya Wah top nih tadi berangkat dari depo udah bisa ngebut 160-an Oke busnya juga udah langsung berasa ini juga udah nyoba ke pintarohan enak nih asli top mas Insya Allah kapan-kapan main ke bengkel soal ini belum Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-temanku semua sahabat otomotif semua dimanapun kalian berada selalu saya doakan dalam keadaan sehat tetap semangat dan lancar seginya amin ya rabbal alamin Oke teman-teman kali ini saya akan membuat konten singkat ini karena juga ada review yang diberikan oleh customer yang sudah pernah saya kerjakan problem mobilnya dan saya perbaiki problem mobilnya sehingga ada efek bagus yang terjadi di mobilnya makanya sengaja ini kontennya saya buat biar menjadi wacana baru juga buat teman-teman dimanapun berada yang mungkin mengalami permasalahan seperti apa yang akan saya bahas kali ini seperti apa videonya simak sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat terima kasih dan selamat menonton selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjutkan jadi seperti yang sudah dilihat nih di depan saya ini ini ada dua barang barang ini adalah catalytic converter mungkin bagi beberapa orang hal ini sudah familiar sekali ya tapi mungkin ada sebagian orang juga yang nggak ngerti apa sebenarnya catalytic converter ya jadi disini akan saya jelaskan secara singkat dan hal mudah yang bisa ditangkap atau bisa ditangkap atau bisa ditelah oleh beberapa orang yang mungkin belum begitu mengerti tentang apa barang ini dan apa fungsinya kayak gitu ya oke langsung aja jadi ini catalytic converter itu adalah bahasa mudahnya saringan kenalpot ya ini berada di jalur manipul di sini depannya harusnya ada manipul yang ke mesin yang dari silinder head lalu keluarannya exhaustnya itu masuk ke sini jadi kenalpot yang harusnya dia pembuangan atau buangan dari pembakaran itu larinya ke sini dulu baru nanti akan diteruskan ke kenalpot bagian belakang dan disini ada dua sensor yaitu sensornya nanti ada di atas dan di bawah kenapa ada dua sensor karena sensor ini adalah udara yang pertama kali keluar dari manipul yang sensor atas dan sensor yang berikutnya adalah udara atau pembuangan setelah melalui catalytic converter jadi sensor ini berfungsi sebagai pembaca dan nanti hasil pembacaan akan dilaporkan ke ecu sehingga hasil pembacaan yang akurat yang sesuai ketentuan standarnya si setiap kendaraan itu akan menreger si ecu memberikan perintah kepada komponen lain seperti injektor seperti throttle atau mungkin kalau yang versi lama pakai edel regulator sensor yang yang diperintah itu akan mengatur seberapa banyak udara yang akan dipakai untuk masuk ke ruang bakar dan seberapa banyak bensin yang akan dipakai untuk pembakaran jadi sensor ini sangat penting sekali fungsinya karena mereka lah yang membaca ini standarnya asap yang dibuang itu lolos uji atau enggak gitu ya jadi tes CO nya itu sesuai ketentuan atau enggak karena kalau tidak sesuai ini akan mengakibatkan polusi dan berbahaya makanya mobil-mobil sekarang rata-rata sudah pakai catalytic converter karena harus memenuhi standar CO yang ditentukan oleh negara dimana mobil itu dipasarkan ya mungkin di Indonesia atau di negara lain pun sama jadi hasil pembuangan itu harus sesuai dengan ketentuan pemerintah tidak boleh mengakibatkan polusi atau menjadi sesuatu yang berbahaya Oke selanjutnya yang akan saya bahas adalah ini kenapa barangnya udah potongan begini ini adalah catalytic converter yang sudah kita ganti atau kita nyatakan memang rusak sehingga di mobilnya mengakibatkan munculnya check engine dan juga mobilnya menjadi lebih boros konsumsi bahan bakarnya itu yang mengakibatkan beberapa orang akhirnya memutuskan untuk mengganti atau mencari tahu kenapa mobilnya selalu muncul check engine dan setelah dibaca adalah oksigen sensor jadi kalaupun diganti oksigen sensornya itu tidak ada penyelesaian atau tidak akan menghasilkan check engine itu akan hilang permanen mungkin diganti sementara terus di scan di reset hilang gambarnya tapi nanti dipakai muncul lagi jadi terbacanya memang sensor oksigen padahal yang bermasalah ini adalah si catalytic converternya ini saya ada satu contoh catalytic yang memang sudah dinyatakan rusak ya ini rusaknya udah lumayan akut disini mungkin bisa kelihatan di dalam kelihatan enggak ada yang pecah disana terlihat enggak? mungkin buat menyalain flashnya kelihatan ya? kelihatan ya? itu terlihat di dalam ada sesuatu yang pecah dan ini kalau saya balik begini ini dia sudah terlepas ini bisa keluar harusnya ini pecahannya seperti ini ya ini saya akan keluarkan itu rontokannya juga kelihatan di meja ini tuh ini pecah dan kalau dia sudah pecah itu akan menjadi pemicu munculnya check engine karena pembuangannya ini terhambat seharusnya dia bolong-bolong kayak gini dan dia jalurnya tuh lurus tapi karena ini udah pecah sehingga mengakibatkan seperti tersumbat di dalamnya sini pembuangannya tidak lancar dan sudah pasti akan terbaca bahwa oktannya ini tidak bener atau hasil pembakarannya tidak bener makanya oksigen sensornya akan nyala terus-terusan ya mobilnya juga tarikannya jadi berat seperti itu nah harusnya kondisinya kalau yang utuh masih kayak gini ini baliknya ya sisi sebaliknya tuh itu belum ada retakan belum ada yang pecah tapi memang ini yang bagian atasnya sudah pecah duluan dan ini ada contoh yang terlihat masih utuh ini isi baliknya juga masih utuh tapi ini juga dinyatakan rusak karena sebelumnya kemungkinan besar memakai bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi jadi oktannya kurang misalnya harusnya kan standarnya 92 gitu ya dia memakai oktan yang 90 sehingga lama-lama hasil pembakaran atau kerak dari timbalnya si bahan bakar itu akan membuntu lubang-lubang ini kan lubangnya kecil-kecil banget nih jadi sangat rawan sangat riskan tersumbat kalau oktan yang dipakai tidak sesuai oke jadi ceritanya mobil yang saya kerjakan ini sudah beres dan mobilnya juga ada di uploadan yang sebelumnya cuman waktu itu belum sempat ada review ya dari pemiliknya dan sekarang sudah dipakai dan pemiliknya merasa sudah lega karena penyakit yang selama ini dikeluhkan sudah beres sudah tidak muncul lagi check engine dan ada efek yang sangat bagus di mobilnya yaitu tarikannya lebih ringan terus konsumsi bahan bakarnya juga lebih hemat walaupun perbandingannya tidak terlalu banyak tidak begitu apa ya berubah menjadi seperti mobil yang baru gitu ya tapi paling tidak itu sudah cukup irit lah berhitungnya ya dibanding kondisi yang sebelumnya Assalamualaikum Ok Ipin Alhamdulillah baru sempat ini nih nyobain mobilnya nih setelah sekian hari udah dibenerin dan kemarin hari Kamis udah diganti untuk ini valve turbo nya wah top nih tadi berangkat dari Depok udah bisa ngebut 160an oke busnya juga udah langsung berasa ini juga udah nyoba ke Pintaro enak nih asli top mas insya Allah kapan-kapan main ke bengkel sorry nih belum sempat main ke bengkel baru sempat bikin video review juga ya begitulah om nasib om sibuk tapi beneran deh ini recommended banget nih untuk apa itu warning-warning alhamdulillah gak keluar juga di speedo terus mobil tarikannya udah enak masalah yang sebelumnya tentang oksigen sensor dan lain itu juga udah hilang om cuman tinggal dipake untuk perjalanan jauh ini aja ini cuman belum dapet overall top home service nya terbaik jadi yang sibuk kerja sibuk kuliah atau sibuk jalan-jalan jangan khawatir gak usah khawatir sama mas Ipin ini dia udah top mobil dijemput selesai diantar malah dapet bonusnya apa mesinnya dibersihin pincolong top lah terimakasih om Ipin sampai jumpa assalamualaikum ini tampak depannya mas Ipin nah ini dilihat nih Alhamdulillah gak keluar untuk kode-kodenya lagi seperti yang tadi di video sebelumnya tarikan oke ini mau ngebut jalan udah padet masih tanggal muda jadi ya harap maklum setau ini tetep kuas sama hasil kerjanya bintang autoworms nih kalau konsumsi bahan bakarnya ini tadi rata-rata juga biasanya kan 110 ini lebih nih ini walaupun main di dalam kotak masih oke lah mungkin efek katalisnya udah baru jadi lebih efisien dia oke segitu aja nanti daripada ketahuan pak polisi megang HP sambil ngerekam nih sampai ketemu lagi mungkin penjelasannya segitu kalaupun memang ada pertanyaan yang ingin diajukan atau pertanyaan lebih lanjut tentang berapa biaya mengganti catalytic converter ini dan berapa lama pengerjaannya segala macem kalau mau tanya silahkan nanti bisa hubungi nomor telepon saya yang ada di bagian bawah video nanti bisa konsultasi atau mau nanya silahkan aja supaya apa yang menjadi keluhan teman-teman atau pengguna mobil ini khususnya Ford ya ini yang saya kerjakan adalah mobil Ford Ecosport dan mobil Ford Fiesta Ecobos ini ada dua barang ini ya ini yang punya Ecobos dan ini yang punya Ecospot videonya mungkin tidak perlu panjang-panjang penjelasannya sebagian orang mungkin sudah tahu tapi untuk sebagian orang yang belum paham ya kira-kira gambaran mudahnya seperti itu kurang dan lebihnya saya mohon maaf sampai jumpa di konten-konten selanjutnya terus berikan dukungan dan berikan masukan kepada channel Bintang Otowork supaya lebih semangat berbagi tip dan trik otomotif yang lebih bermanfaat lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bintang otowork yang baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berikutnya